Anda kembali dalam Breaking News, pemirsa saya masih bersama dengan Pak Halyus Husein, mantan Ketua Komisi Kejaksaan yang juga merupakan praktisi hukum tanah air, Pak Halyus, apalagi yang kira-kira yang mungkin dimasukkan dalam poin-poin nota keberatan, meskipun ditolak, namun nantinya bisa dalam sidang berikutnya bisa dijadikan senjata oleh tim kuasa hukum Setinovanto, meskipun dengan substansi yang berbeda nantinya. Poin yang mana menurut Anda? Ini kan sidangnya berkembang ya, jadi tidak hanya terpaku kepada eksepsi, walaupun eksepsi tetap menjadi acuan-acuan, tapi sidang ini kan berkembang. Bagaimana nanti, apakah seperti biasa ada saksi yang menarik kesaksiannya, ada saksi yang mungkir dan sebagainya. Nah, ini juga satu perkembangan yang akan membawa warna persidangan itu berikutnya nanti. Jadi, sekarang memang sulit untuk diprediksi sebetulnya apa yang akan terjadi. Sepanjang yang kita lihat sekarang, ya apa yang terjadi, bagaimana nanti kuasa hukum akan mencari secara terus-menerus untuk bagaimana dia bisa memunculkan kekuatan-kekuatan untuk mematahkan pembuktian dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Oke, kalau kita tidak prediksi, kalau begitu menurut Anda, apa yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak, kedua kubu? Baik dari JPU maupun dari kuasa hukum. Selain tadi, untuk JPU Anda katakan bahwa harus membuktikan kerugian berapa, kemudian juga membawa nama-nama yang sudah dimasukkan ke dalam surat dakwaan. Apa lagi yang harus dilakukan? Perkembangan persidangan perkara pidana ini, kekuatannya agak bergeser sedikit ya. Kalau dulu kekuatan pembuktian itu ada pada saksi, ada surat, ada keterangan terdakwa. Tapi bergeser sedikit sekarang kepada kekuatan-kekuatan mereka mempergunakan ahli. Mereka mempergunakan saksi-saksi yang meringankan saksi adecar. Nah, pertarungan ahli ini nanti menjadi dasar sekali. Karena mereka ahli bisa bicara dengan teori-teori hukum, bisa bicara akademis yang sangat luas, di satu ini, di yang lain juga. Bisa ditemukan satu persoalan dari dua ahli yang berbeda. Nah, inilah hakim nanti di tengah-tengah persoalan itu akan menentukan sikapnya. Mana keterangan yang menjadi kekuatan bagi hakim dalam memutus perkara ini untuk menyatakan nanti apakah bersalah atau tidak bersalah. Kalau bisa Anda sebutkan, saksi ahli dari mana saja yang seharusnya hadir, dihadirkan oleh kedua pihak? Ya tentu yang pertama, saksi ahli hukum pidana. Oke. Untuk merumuskan kembali, kemudian menilai kembali, mengevaluasi. Kalau ahli dia bisa melakukan evaluasi, bisa melakukan penilaian sesuai dengan keahliannya. Dan dia bisa berbicara sangat panjang lebar. Kemudian tadi sudah dikatakan, saya lihat tadi dari kuasa hukum, dia akan sangat dengan ahli tentang kerugian negara. Karena kalau begitu dia melihat peluang besar di situ. Dia akan mencoba mencari ahli tentang kerugian negara. Apakah kerugian negara ini sah dibuat di dalam surat dakwaan? Apakah perbedaan-perbedaan itu akan dianggap tidak menjadi hal yang menyebabkan dakwaannya menjadi tuntutan nanti menjadi lemah? Inilah pertarungannya nanti. Dan tentu juga kuasa hukum akan mencari saksi yang meringankan. Sampai sejauh mana itu saksi yang meringankan mereka cari, kita belum dapat tahu sekarang. Dan Jaksa juga bisa mengajukan saksi yang memberatkan. Nah inilah yang akan terjadi dalam persidangan berikutnya. Kita akan tunggu saksi siapa saja dan dari masalahnya yang akan dihadirkan oleh kedua pihak. Terakhir, Anda melihat kasus ini akan semakin rumitkah? Atau mungkin akan selesai dalam waktu singkat dengan banyaknya nama-nama yang masih belum selesai tadi, Pak Halius? Rumit bagi Jaksa Penuntut Umum. Rumit bagi JPU? Ya, rumit bagi. Karena tanggung jawab yang begitu besar ada di Pundak Jaksa Penuntut Umum sekarang. Untuk bisa membawa perkara ini ke persidangan, bisa menuntaskan perkara ini ke persidangan, bisa membuktikan bahwa terdawa-terdawa yang diajukan persidangan adalah orang-orang yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya. Oke, kita akan tunggu bagaimana pembuktian dari JPU salah satunya di sidang pekan depan. Terima kasih, Pak Halius sudah hadir bersama kami dari pukul 8 pagi tadi. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung dalam Berking News.